Narkobanya jenis apa lo tau gak? Suntik Putau juga iya Sabu juga iya tapi bukan yang dihisap Sabunya disuntik? Iya Dalam keadaan seperti itu aku tertekan Aku dihina harga diriku Dari disitu apapun resikonya menjadi seorang mafia seperti itu aku jalanin karena aku negat Aku merasakan kasih sayang itu yang ada ketika aku sama perempuan Ketika aku sama laki-laki hidup aku dihancurkan Karena kan orang menghujat kenapa saya harus ngelesbi Aku tanyakan balik kenapa laki-laki harus menghancurkan wanita Aku kalau gak dihancurkan oleh laki-laki aku gak akan seperti ini kak dengan perempuan Karena mereka aku seperti ini Apa aku sekarang memaafkan gak? Aku dendam Biar Tuhan aja yang tau ya kan Kenapa aku sampai seperti ini? Sampai aku udah muak dengan laki-laki Aku benci Mental aku bener-bener hancur dulu Mau bunuh diri sering Men kalau pribadi Raya Karena Raya kan lesbi Selama nge-DJ itu emang udah gak sama cowok Oh kamu lesbi ya akhirnya? Iya Nah lu akhirnya bisa lesbi mana? Ya karena Setelah Black Dollar itu kan Aku udah gak mau kenal cowok Nah terjun lah aku ke DJ Dari disitu emang hati aku udah tertutup buat laki-laki Akhirnya lu Sama cewek lah Sama cewek Gue maksudnya transformasi gue pengen tau deh Lu kan udah tersakiti sama cowok nih Hampir tiga kali lah ibaratnya ya Terusnya Lu kan buka lembaran baru ya Tiba-tiba lu emang nyari cewek kah? Atau gimana gitu Maksudnya gue kayak gimana Dari aku sendiri Dari kamu sendiri Jadi ketika aku udah Ngeliat laki-laki nih Aku langsung yang kayak Termenung kok aku kayak Gak naksir ya sama orang ini Padahal dia ganteng gitu Udah gak ada rasa Ketika ngeliat cowok kan Akhirnya aku coba lah Untuk Apa berhubungan sama Cewek Cewek tomboy Kalau sama cewek rambut panjang Aku belum pernah Belum pernah Maksudnya yang feminim ya Enggak Maksudnya cewek-cewek tomboy gitu Karena gue gak tau nih Kalau dunia L ya Kalau lesbi Berarti kalau di lesbi lu jadi Apanya? Aku Jadi bininya Jadi ceweknya Jadi ceweknya Oke Udah berapa lama berarti lu Dari 2019 itu? 2019 sampai sekarang Aku gak pernah sama cowok Tapi emang pengalamannya Raya dari lesbi Akhirnya ke DJ Sekarang Full lalu berarti Berkarya Nyari duitnya juga dari DJ kan? Iya Murni ya kan Gak ada Ibaratnya aku ngelenceng Ya walaupun ya Beginilah Gak terlalu Gimana ya Kalau dibilang udah jadi Selep Enggak juga sih Aku gak terlalu mengejar Seperti itu Yang penting lu bisa berkarya Iya Bisa Buat Ya buat Anak-anak lu lah Kayak gitu Aku maunya jalannya lurus aja Dalam aku mencari Rezeki gitu kan Kalau aku mungkin udah melenceng Mungkin sekarang aku udah kaya raya Betul Yang penting hal-hal aja ya Ya udah pasti sih Kalau yang memang melenceng ya Yang gak hal-hal pasti Diti banyak ya Apalagi DJ cewek ya kan Mahal pula Perempuan lebih Gampang buat dapetin Diti kan Dibandingin cowok Tapi kalau cowoknya kayak gue Jadi DJ Kayaknya Bayarannya Murah Gak ada harganya Tapi gue udah gak dengar Tadi Sebelum kita mulai podcast Lalu perasaan sampai Apa itu Pijet Yang keliling itu Apa itu gimana Refleksi kaki Iya waktu aku itu Jadi janda ya Menjanda lah Itu di Malaysia Di Malaysia Iya jadi di Malaysia itu kan ada Dia taman tempat wisata gitu kan Orang-orang melancong kayak pasar malamnya Disitu ada taman Jadi disitulah aku refleksi kaki Di kaki lima doang Aku pake kayak cetak banner sendiri Aku ngangkat bangku dua Satu yang kayak gini Yang dibawah satu Sama anduk Minyak urut Lu Iya Jadi kalau misalkan ada orang duduk Atau orang datang dengan sendiri Urut kaki kayak gitu Refleksi Menyur-nyur orang Buat datang gitu Pakci mau urut kaki gak pakci Begitu kan Oh boleh berapa urut kaki 15 ringgit Urut 15 ringgit itu berapa berarti 15 ringgit Kalau satu ringgit 3.500 Oke berarti sekitar 70-80 ribuan Iya Lalu kerjaan itu Pekerjaan itu berapa lama? Berapa lama ya Waktu itu lumayan sih Bertahun lah Karena kan waktu itu kan aku ke Malaysia Ngejanda Kalau aku cerai dari mantan suamiku nih Aku pasti ke Malaysia Ada problem apa aku pasti ke Malaysia gitu kan Karena lu pindah ke teman nyokap lah Iya Jadi Ibaratnya aku udah bawa anak nih Bawa diri aku juga Aku gak mau nyusahin orang tua Walaupun Dalam kondisi Ibuku masih mampu kehidupannya di sana Tapi aku gak mau menyusahin Aku mandiri Karena aku mandang anak aku ya kan Jadi aku gak mau yang Ngebebanin orang tua Udah bawa anak Terus minta ditanggung susu pampersnya Aku gak mau Jadi aku berusaha mandiri Aku urut kaki Urut kaki setiap malam Kalau siangnya aku kadang jual nasi Lau Yang udah mateng Aku masak sendiri Aku pake bakul keliling-keliling Pasar Ruko Oh berarti Lu dari pagi Sampai siang Atau sampai sore Sampai malam Sampai malam Sampai malam Lu jualan nasi Nah setelah sorenya baru lu yang pijet itu Enggak itu malam Oh itu malam ya pijetnya Sampai jam berapa berarti lu? Kalau aku kurut kaki bisa sampai jam 3 subuh Jam 3 subuh? Karena kan disitu tamannya itu kan Jam segitu itu Aktif terus ya? Iya Nah lu masaknya? Tidurnya? Ya aku masaknya ya sekitar jam 11 lah 11 siang Kan sebentar doang gak banyak sih Cuman pake bakul doang kan Beli ayam berapa biji Misalkan aku masak kopor nih Menasi Atau lauk sayur lah Cuman berapa bungkus Ibaratnya ada uang masuk gitu kan Buat anak aku beli susu pampers Dan lu bisa bertahan itu ya? Iya Aku ibaratnya Gak pernah malu lah Apapun yang aku kerjakan Selagi itu halal Makanya sampe Aku tugas-petugas di Malaysia disana itu Polisinya sampe yang salut Liat aku kan Ya dia bilang masih muda Mau kerja seperti ini Gak malu Karena emang dari kecil Aku tuh udah diajarin mandiri Sampai Pernah juga jualan jagung rebus keliling Pake ember doang Oh di Kalimantan? Di Malaysia juga? Iya Jadi kayak Ibuku tuh mengajarkan Arti hidupnya mandiri itu seperti apa Jangan sampe nyusain orang lain Jangan minta sama orang lain Makanya lu sakit hati banget ya Waktu yang Suang Milo yang ketiga Gak bilang kayak gitu Lu kalau cerai dari gue Lu bakal jadi pelacur gitu Iya, dia merendahkan harga diri aku Karena kan ya Semenjak orang tua aku pisah Hidup kita semua kan jadi berantakan Tapi orang gak pernah tahu Mereka taunya aku terlahir Dari orang yang bener-bener Buta segala-galanya Dan bener-bener Paling Menderita melarat hidupnya Oh penilaian Paling gina lah aku nih kan Cuma orang gak tahu Lika-lika hidup aku tuh seperti apa Ya tadinya orang tua aku tuh pas masih sama-sama Rezeki udah mulai naik Karena kan mereka bisnis apartemen dulu Disitu mulai jatuh Bangkrut Karena ibuku deket Sama orang lain Dan disitu udah Broken home Jadi ya aku pun mau sekolah Akhirnya gak fokus Tadinya aku mau dikuliahkan Tapi aku gak mau Karena aku udah stress Gak bisa terima Orang tua aku tuh sampai cerai Hidup kita tuh bahagia banget Tiba-tiba hancur aku kayak orang Belum bisa terima kenyataan Belum ikhlas lah Tapi sekarang aku belajar ikhlas Karena aku merasakan Oh ternyata berumah tangga Itu seperti Kalau karena sudah tondangnya beda ya Dari anak Sama pasnya jalanin ya Nah lu sebenernya berapa bersaudara sih? Aku tiga Tiga bersaudara Lu nomor tiga? Aku nomor dua Oh nomor dua Nomor satunya cowok? Cewek Cewek Yang nomor tiga Laki-laki Laki-laki Itu sama bokap? Enggak Kalau kakak aku di Kalimantan Dia udah punya keluarga sendiri Kalau adik aku juga mungkin sekarang Udah nikah Gak tau juga Aku udah lost contact Oh berarti memang Semenjak yang Pisah keluarga lu Semuanya juga jadi Babak bulur juga gitu ya Betul Jadi Hidup tuh Sekarang aku nih Kayak gimana ya Bener-bener kayak sebatang karak Aku mau sakit kek Aku mau mati kek Aku Jalanin sendiri Dan mereka bener-bener Keluarga aku tuh Nutup mata Dengan aku Yaitulah kenapa yang Dengan semua kehidupan aku Mungkin orang di luar kan Menilai sisa jeleknya ya Tapi orang gak tau Kenapa siapa jadi seperti ini Aku bertahan dalam kehidupan aku Tuh yang gak Semuanya mulus gitu Aku merasakan Kasih sayang tuh yang ada Ketika aku sama perempuan Aku sama laki-laki Hidup aku dihancurkan Jadi lo flashback lagi Sama seperti waktu Kejadian Iya Waktu pisah Jadi lo Ngingat lagi lah Kayak gitu ya Karena kan orang menghujat Kenapa sih lo harus Ngesbi Aku tanyakan balik Kenapa laki-laki harus Menghancurkan wanita Aku kalau gak dihancurkan Oleh laki-laki Aku gak akan seperti ini Kak Dengan perempuan Karena mereka Aku seperti ini Apa aku sekarang Memaafkan gak Aku dendam Biar Tuhan aja Yang tau ya kan Kenapa aku sampai Seperti ini Sampai aku udah Muak dengan laki-laki Aku benci Sampai akhirnya Lo memang Secara mental juga Lo kena banget ya Iya Mental aku bener-bener Hancur dulu Mau bunuh diri sering Kok pernah bunuh diri juga Hampir Cuman lagi-lagi Tuhan kan menyelamatkan Tapi Sekarang ini sih Aku lebih kayak Mungkin aku semakin Dewasa kan Bisa lu berpikir Aku harus bangkit Aku harus move on Mungkin itu masa lalu Aku Pengalaman hidup Aku yang Terbesar Ya kan Jadi yaudah Kenapa ya Ibaratnya aku sampai sedih Ya karena mungkin Flashback Kita bercerita sekarang Ya kan Sebenarnya aku Udah malas Mengingat itu Ya karena gak Ya Raya ini termasuk Kuat juga berarti kan Maksudnya dengan Kisah Cerita kehidupan Kan kisah nyata Ini kan bukan Film Tapi kayaknya bagus juga Kalau dibikin film Ya Tapi tau mungkin ya Ada produser yang minat Ya kan bisa dibikin film Bisa dibikin film Karena memang Setiap orang kan Banyak orang Lebih suka buat Apa namanya Mencibir kan ya Iya Tanpa tau Seperti apa Iya Padahal sebetulnya Ada Cerita di balik itu Kenapa orang itu Akhirnya Bisa seperti itu Iya Nah sama seperti Kisah Raya nih Yang bisa kita ambil Buat penonton mungkin ya Buat penonton Channel The Bodos Sejelek Atau segelap Apapun masa lalu gitu Raya tetap Bertahan gitu Tetap bertahan Tetap bergerak maju Meskipun udah hilang Harapan gitu kan Harapannya udah hilang Sampai ada Keinginan buat Bunuh diri Ah udah lah Lebih baik gue Ngakhirin aja hidup gue Buat apa juga Udah gak ada yang peduli juga Tapi terus gitu kan Terus-terus Sampai akhirnya ya Sampai kita sekarang Masih bisa ngobrol disini Sekarang juga Hidupan jadi jauh lebih baik Iya Gue rasa juga mungkin Aura muka lu kan Kalau dulu Pasti gak kayak Ini kan bawaannya Suraham Iya betul Bener gak Mungkin lu juga buat senyum Juga susah Dan yang lain-lain Sekarang kan Saya jauh lebih optimis Buat ngeliat Masa depan Kalau soal masalah Lesbi Atau gay Dan yang lain-lain Itu kan Permasalahan hidup personal Masing-masing ya Selama dia gak Berbuat Jahat kepada kita Gitu kan Ya Terserah itu pilihan hidup Masing-masing Sama seperti Lu mau Cari nafkahnya Seperti apa Karena Kalau masalah Hawal dan Haram dan yang lain-lainnya Itu ya biar Tuhan kan Karena kan setiap orang Kan akan mempertanggungjawabkan Ini masing-masing Kalau sesama manusia Selama Raya Sama gue Gak ada Apa Buat jahat Atau Ada kesalahan Gue juga sama Kita berteman sama siapapun Siapa yang berat buat Menghakimi Orang lain kan Kayak gitu ya Nah kalau Raya Sekarang Anak Berarti udah usia Berapa tahun DSD kah udah Kalau yang pertama Udah Sebelas tahun Udah sebelas tahun Yang kedua Enam tahun Nah yang sekarang ini Aku ada anak Laki-laki Adopsi Oh Kenapa kamu Sama pasangan Oh karena Sama pasangan Akhirnya Mau Adopsi Anak laki-laki Motivasinya apa Maksudnya selain yang pasangan Motivasi aku Adopsi anak Karena Udah Niat dalam hati Aku gak akan pernah Nikah sampai kapan Bahkan sampai aku mati Aku akan tetap Iya Emang betul Jalan Tuhan Kita gak tau Aku mau masih Sama pasanganku Ataupun tidak Aku gak akan pernah Sama laki-laki Ya kalau bisa sih Aku berharap Mungkin aku selamanya Sama pasanganku Iya terserah Rauh mau bilang Mungkin jalan Tuhan Bagaimana nanti ya kan Berarti motivasinya Karena lu memang Kepingin lah Maksudnya sama pasangan lu ini Punya Punya anak Punya anak Iya lah Lagipun lu kan juga banyak Anak-anak Terlantar Anak-anak yang Kita juga pahala Kan membesarkan dia Dengan kasih sayang gitu kan Yang paling penting kan Dididik dengan baik kan Iya Dirawat Diasuhi kan Jangan sampai Udah kita rawat Akhirnya kita gak bertanggung jawab Kan kayak gitu aja sih Sebetulnya Mau yang Rawat siapapun kan Mau dia L Mau dia GG Apa ya kan Terserah lah Yang penting dia tumbuh Perempangnya Memang Iya Ya memang Tercukupi lah semuanya Tapi anak-anak Sering sama lu Kalau yang kedua kan Masih ada di Depok ya Aku sering kesana Kadang sebulan sekali Jenguk dia Tapi kalau untuk Stay bareng sama aku Ataupun nginep Gak dibolehin sama Papahnya Gak boleh sama Bokapnya Paling cuman ketemu Di rumahnya aja Tapi lo kasih tau juga Kepasangan lo Gue udah punya anak dua gitu Dia tau semua Tentang cerita hidup Oh pokoknya Udah saling terbuka lah ya Iya Iya samalah seperti Apa Pasangan pada umumnya lah ya Iya Yang paling penting kan Gak ada Dista diantara kita Jailah Nah Raya nih Ada gak pesen-pesen ya Buat Menonton Karena kan kalau channel gue nih Channel gak umum Ini kan rada-rada Jailah ada gak Buat Pesen-pesen Buat penonton-penonton Ada bodos gitu kan Dari pengalaman hidup lo Terutama sih buat Cewek-cewek Sama cowok juga sih Apa ada yang Yang mau lo sampein gak Iya pesen-pesen Buat Wanita Di luar sana ya Apapun jalan kehidupannya Tetap semangat lah Jangan pernah Putus asa Atau bahkan sampe ingin Mengakhiri hidup Karena Nasib orang kita gak ada yang pernah Tertau ya Hari ini Kita jatuh Tapi besok Derajat kita akan diangkat oleh Tuhan Seperti aku sekarang Aku bersyukur banget Sampai detik ini pun aku duduk Bersama Kaua Dibodos Itu berkat Kesabaran aku yang luar biasa Ya apapun yang buat kamu nyaman Jalanin Apapun yang buat kamu sakit Tinggalkan Jangan sampe Hubungan toksik Dipertahankan lah ya Kayak gitu ya Yang bisa buat kita bahagia aja Iya betul Gimana mau bahagiakan orang lain Kalau diri kita gak bahagia ya Kalau buat cowok-cowok Kalau buat laki-laki Pesan buat laki-laki ya Kalian sebagai laki-laki Janganlah Menyakiti wanita Kenapa Salah satu contohnya Yang merasakan kehancuran laki-laki Adalah Aku Kenapa aku seperti ini Karena kehancuran Laki-laki yang membuat aku hancur Jadi jangan pernah menyalahkan wanita Kenapa wanita seperti ini Hidupnya mungkin sampai liar Atau mungkin LGBT Itu gak jauh dari asmara kehidupan Sakitan Sampai mereka gak mau kenal Namanya laki-laki Jadi buat cowok-cowok Mencintai lah dengan Lebih pantas lah ya Iya kalau mau sekalian Wajar mungkin ya Laki-laki selingkuh Itu lumrah Enggak juga Maksudnya Biasanya kalau laki-laki selingkuh itu lumrah Iya kan Tapi jangan sampai main tangan Iya kan Betul Dia sampai main tangan Kalau gak selingkuh botolnya pulang lah Kalau bisa langsung aja Ceraikan Kalau memang udah gak nyaman Satu sama lain Lebih bagus diceraikan Pulangkan Dia sama orang tuanya Jangan disiksa Udah gak dicerai Terus disiksa pula Dibikin mati perlahan kan Seperti itu Jangan lah Kalau ditusuk Ada lukanya ya Iya Kalau ini kan lukanya secara emosional dan mental ya Iya Bisa gila bisa apa kan Iya makanya Kiran kita sama lesbi dibilang ini laknat Iya kan Jadi serba salah ya Iya Tapi netizen lah yang paling banyak kayak gitu Yang paling penting kan kehidupan lu sama orang-orang di dekat lu kan Iya Yang tetap support Tetap ngasih lu Hal-hal yang positif Iya kan Berjuang bersama Kalau orang lain di luar sana lah masa oh Masa bodoh lah ya Iya Mereka mau ngomong apa Mereka punya Melutan yang lain-lainnya Tapi ya bener lah Kalau buat cowok-cowok jangan sampai Apa ya Ya sampai main kasar Fisik lah apalagi ya Terutama sih Jangan main fisik lah Fisik mental kayak gitu Itu yang menyebabkan tuh Perempuan tuh Hancur mentalnya karena itu Apalagi yang Dia dari kecil gak pernah dipukul oleh orang tuanya Ketika dia menikah suaminya sebagai pengganti orang tua Lalu menyiksa itu kan sakit Syukur-syukur dia masih waras Iya kan Betul-betul Malah akhirnya pernikahan jadi penjara buat dia gitu ya Iya lah Belum nanti nurun karmanya ke anak cucunya dia kan Karena ngeliat ibunya digituin kan Iya Nanti anaknya laki begitu juga nanti Jadi terus-terusan lagi ya Jangan sampai lah Tapi gak apa-apa Biarkan karma itu Oh Ini denda banget ya Iya kan Boleh semoga sekarang Saya kehidupannya jauh lebih bahagia Amin Pekerjaannya semuanya Jauh lebih lancar lah ya Sekarang lu sama Tergabung sama apa sih Manajemen lu? Manajemen Cobra Cobra manajemen Cobra manajemen Sebenarnya Cobra ini namanya manajerku Oh nama manajernya Cobra Iya Bang Sulaiman Cobra Bang Sulaiman Cobra Iya Besok nih mau kemana loh Raya? Kayaknya tanggal 11 lu bilang ke gue Tanggal 14 aku 14 ya 14 perform di Mojokerto 15 di Malang 15 di Malang 14 di Mojokerto Mojokerto Dua hari berarti Iya betul Lu ada makanan kan juga? Iya usaha Usaha apa tuh? Jadi pasangan aku ini Buka usaha sama aku Usaha kuliner? Iya Sayap bakar madu Kepak DJ Sayap Eh sayap Sayap bakar madu Sayap bakar madu Kepak Kepak DJ Namanya Kepak DJ Oh Kepak DJ Iya Jadi usaha ini yang punya Pasanganku Tapi kita menjalannya berdua Resepnya dari aku Oh resepnya dari kamu Jalanin usahannya bareng-bareng lah Iya Kayak gitu Dimana tuh? Online? Di online ada di GoFood GoFood, Grape Food Kepak DJ pokoknya namanya Kepak DJ Sayap bakar madu Itu dia Makanan jajanan Malaysia Yang ada di Bekasi Utara Di Google Map juga ada kok alamatnya Ada alamat juga Oh itu di Bekasi Utara lah ya Iya Pokoknya buat orang-orang Bekasi Terlebih Bekasi Utara ya Iya Ayam bakar Sayap bakar madu Oh bukan Bukan ayam keseluruhan ya Sayap doang Cuman sayapnya doang ya Sayap bakar madu Sayap bakar madu Tadi sebenarnya juga aku pengen bawain Kak Tapi sayangnya kan tutup Jadi gak sempur Oh itunya Iya Sayapnya Sayapnya Gak apa-apa ntar next lah Iya bisa mampir kesana ya Bisa Traktir ntar Biasanya juga gue buat Di Itu juga kok Di Bekasi Kadang-kadang suka ke Bekasi juga Jadi hari ini kita belajar sesuatu sama Raya Semoga ceritanya Dari kisah nyata kehidupan Raya Kita bisa belajar bareng-bareng lah Kalau Manusia Sepanjang dia terus berusaha Terus Ya selama dia terus berusaha Terus ya apa ya Terus Berjalan bergerak maju Sebetulnya gak ada yang gak mungkin Sepedih-pedih apapun pengalaman hidupnya Segelap apapun masa lalunya Masa depan Bisa jauh lebih baik Tergantung dari keputusan kita Hari ini Terima kasih buat pasieners yang udah Dengerin podcast kita hari ini Dengan Raya Semoga lo dapet lah Manfaat dari podcast ini Buat cewek Ataupun cowok Karena memang Cewek di channel The Bodos Baru 20-30% 20% atau 25% Semoga nanti dari cerita Raya Jadi nambah subscriber ceweknya Yang Bisa termotivasi dari cerita-cerita ini Oke thank you Gue-gue-gue sign out Ada Raya juga Kita berdua Ciao Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya